Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kebenaran pada saat ini berjudul Karpet Kesucian. Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang tidak punya tatanan. Tuhan menciptakan kehidupan dengan tatanan dan dengan hukum. Kalau suatu benda tidak tertopang, dia pasti akan jatuh. Ini disebut hukum gravitasi. Dan banyak hukum lain seperti hukum arsimides, aerodinamika, dan lain sebagainya. Semua ada tatanannya. Demikian pula hidup ini. Ada tatanannya. Bagaimana supaya kita memiliki hidup yang baik-baik. Yang artinya juga diberkati Tuhan. Yang nantinya kita sampai ke kerajaan surgawi yang merupakan tujuan akhir hidup kita. Ada tatanannya, tentu ada aturannya. Dan kita ke gereja untuk mendapatkan pengarahan. Kenapa hanya pengarahan? Karena lebih banyak hal yang kita akan dengar nanti dari roh kudus melalui perjalanan hidup kita setiap hari. Juga ketika kita berdoa pribadi membaca Alkitab, banyak yang kita akan dengar. Kalau pengarahannya salah, tidak mungkin kita bisa menjalani hidup dengan benar. Maka, mulai hari ini ubahlah hidup kita. Yang kedua, jangan punya keinginan jika bukan kehendak Allah. Seringkali kita yang sekarang kelihatan baik, Nanti memiliki refleks dosa yang akan muncul pada waktu kita duduk di meja makan. Atau waktu kita menghadapi kasus. Ada kesalahan yang kita lakukan, itu bocor ya. Atau waktu berdoa, tekat kita untuk hidup suci luar biasa. Tapi kalau sudah menghadapi kehidupan sehari-hari, Kita yang membuka atap sehingga bocor. Dan setan membocori kita dengan kotoran-kotoran. Ulangan 8 ayat 1-2 mengatakan seperti ini. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, Haruslah kamu lakukan dengan setia. Supaya kamu hidup dan bertambah banyak. Dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan, Dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu, Di Padanggurun selama 40 tahun ini, Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Bapak ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Sejatinya di perjalanan hidup kita, Tuhan menguji. Apakah kita benar-benar serius dalam berurusan dengan Tuhan? Apakah kita bisa merendahkan hati? Apakah kita mau hidup suci? Sekarang kita tidak membutuhkan aniaya fisik. Tetapi yang dibutuhkan adalah kesucian hidup, Merendahkan hati di hadapan Tuhan, Supaya kita diberkati Tuhan. Sejujurnya kita tidak mengenal diri kita dengan baik. Allah yang tahu. Dan Tuhan tahu bagaimana cara mendidik kita untuk menjadi mesinnya Tuhan yang baik. Setiap kita punya masalah-masalah yang berbeda. Dan lewat masalah itu, Allah mau menyempurnakan kita. Kenapa Allah mengizinkan kita memiliki masalah seperti sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah keluarga? Karena Allah mau membuat kita selamat di kekekalan. Tujuannya adalah kanaan surgawi. Jadi rahasianya adalah, Jangan kita takut, Jangan dengar fitnah setan seperti kamu tidak bisa hidup suci, Nanti kamu aneh. Hidup suci itu harus. Tidak usah lihat yang tidak perlu dilihat. Hindari teman-teman yang pergaulannya sangat duniawi. Bukan menghindari pergaulan, Tetapi pintar-pintarlah kita. Dan roh kudus akan menolong kita. Kalahkan monster di dalam diri kita. Dan Tuhan tahu bagaimana cara mengalahkan itu. Kita mau bertekad di sisa umur hidup kita ini. Kita harus hidup suci. Tuhan bisa mengubah nasib kita dengan gampang kalau Tuhan mau. Seperti membalik tangan. Jangan berpikir tidak ada jalan. Allah punya banyak jalan yang tidak pernah kita pahami. Jadi pandanglah masa depan kita. Kalau kita naik karpet kesucian, kita bisa terbang kemana saja. Jangan kita membela diri. Tunggu di pengadilan. Kita mau mendapat lawatan Tuhan. Ulangan 8 E3 mengatakan, Jadi ia merendahkan hatimu membiarkan engkau lapar. Dan memberi engkau makan mana. Yang tidak kau kenal. Dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk membuat engkau mengerti. Bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Bapak ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Ia mau berfirman kepada kita setiap hari. Dia memberikan kita mana untuk kita makan. Terutama mana rohani. Kita mencari Tuhan. Karena kita mau detoksifikasi. Banyak dosa. Banyak pikiran kita yang keruh. Kita banyak terdistrak. Mari kita serius. Mau membersihkan diri. Pertaruhkan Tuhan dengan kesucian hidup. Dan buktikan bahwa Dia hidup. Makin kita suci. Makin kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Jadi jangan seperti rumah bocor. Keliatannya baik-baik. Begitu hujan, bocor. Begitu ada kesempatan berdosa. Masih berbuat dosa. Jika masih seperti itu. Maka roh kudus tidak betah tinggal di dalam diri kita. Jadi hidup suci itu abstrak. Tapi Tuhan akan mengajarkan bagaimana kesucian itu yang sebenarnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Demikian kebenaran pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola. Grasia.